Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat anugerah iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Taukah kalian bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, berupa kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi hidup manusia? Sebagai umat muslim, tentunya kita harus pandai dalam membaca Al-Quran, serta memahami maknanya agar hidup kita selamat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah merupakan surat urutan kedua di dalam Al-Quran. Berisikan 286 ayat serta termasuk dalam golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat ini merupakan surat dengan jumlah ayat terbanyak di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, ada dua ayat terakhir yang memiliki manfaat dan keutamaan besar bagi yang membaca dan menghafalkannya, yaitu ayat ke-285 dan ke-286. Manfaat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini salah satunya ialah dapat mendatangkan banyak pahala. Bahkan, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286 setiap malam karena memiliki banyak keutamaan, di dalam surat Al-Baqarah menguat berbagai macam petunjuk, hukum, dan kisah-kisah yang penting dalam ajaran Islam, termasuk tentang keimanan, ibadah, hukum-hukum sosial dan syariat, ekonomi, politik, serta kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Berikut ini manfaat dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah orang yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah maka ia akan dilindungi dari kejahatan, penyakit, serta gangguan setan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Sesungguhnya Allah telah menulis kitab Lauh Mahfuz 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan dua ayat dari kitab tersebut yang menjadi akhir dari surat Al-Baqarah, dan tidaklah seseorang membacanya di dalam rumah selama tiga malam kecuali setan tidak akan memasukinya. Hadis Riwayat Ahmad Manfaat yang kedua ialah Allah akan membuka pintu langit dan dikabulkan segala permintaan, Selain dilindungi dari segala kejahatan dan mara bahaya, manfaat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah dapat membuka pintu langit dan dikabulkannya segala permintaan kita. Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu berkata, ketika Jibril duduk bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari atas kepalanya. Lalu Jibril berkata, ini adalah suara pintu di langit yang belum pernah dibuka kecuali hari ini, kemudian turunlah melalui pintu itu malaikat yang belum pernah turun kecuali hari ini, lalu malaikat tersebut memberikan salam dan berkata, berilah kabar gembira dengan adanya dua cahaya yang keduanya diberikan kepadamu Muhammad dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum kamu, yaitu pembuka kitab surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali akan diberikan kepadamu permintaanmu. Hadis Riwayat Muslim Manfaat yang ketiga adalah Allah akan memberikan kecukupan untuk urusan dunia dan akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan, hadit riwayat Bukhari. Di dalam riwayat ini, banyak ulama yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai kecukupan, dalam hadis tersebut, ada yang menyebutkan bahwa kecukupan yang dimaksud bermakna rasa cukup untuk urusan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari kejelekan. Kemudahan ada juga yang berpendapat bahwa mencukupkan dari sholat malam, bagaimanapun pendapatnya, kita memahami bahwa manfaat dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sangat baik untuk kita, baik untuk spiritual serta jasmani kita. Manfaat yang keempat adalah diberikannya pahala, seperti ibadah dan kebaikan lain pada umumnya, membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah tentu mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah Ta'ala. Nabi bersabda, siapa saja yang membaca akhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka balasan membaca akhir surat itu akan mencukupkan untuknya pahala salat malam pada malam tersebut. Kemudian Mimin disini akan menyampaikan bahwa terdapat waktu mustajab untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, agar doa yang dipanjatkan segera dikabulkan. Apabila merujuk pada sebuah hadis, waktu mustajab untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah pada waktu malam hari, namun demikian, kita bisa membacanya di waktu mustajab lain serta berprasangka baik kepada Allah bahwa semua doa kita akan dikabulkan di waktu yang tepat. Berikut waktu mustajab dalam berdoa diantaranya ialah, pada hari Jumat, saat berpuasa dan berbuka puasa, saat hujan turun, setelah salat Fardu, pada waktu antara asan dan ikomah, waktu sepertiga malam terakhir, serta saat sujud dalam salat, lalu pada malam Laylatul Qadar, dan saat minum air samsam. Itulah manfaat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah apabila kita membaca secara rutin. Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita umatnya untuk senantiasa membacanya, karena memiliki banyak keutamaan dalam ayat tersebut. Semoga, ayat yang dibaca menjadi penambah keimanan dan membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!